Ya, shelter tsunami tiga lantai yang dibangun pada tahun 2014 lalu, pembangunannya tidak selesai karena anggaran proyek yang mencapai lebih dari 18 miliar rupiah dikorupsi. Kini bangunan yang harusnya melindungi warga dari terjangan tsunami ini justru penuh coretan. Konstruksinya kian usang, sejumlah ruangan pun rusak dan perlu perbaikan besar. Ironisnya, shelter yang berlokasi di Jalan Raya Jenderal Sudirman Labuan, Pandeglang ini rupanya sudah beralih fungsi menjadi parkiran kendaraan mobil dan angkot, serta menjadi gudang penyimpanan gerobak milik pedagang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga menyainkan fakta dan korupsi ini. Bupati Pandeglang berharap pembangunan shelter seluas 2.456 meter persegi ini dapat dilanjutkan dan digunakan sesuai fungsinya gelang. Ya, memang belum difungsikan secara masif karena kemarin ada hal-hal yang memang di luar dugaan kami sebelum saya memimpin di Pandeglang karena ada permasalahan di tahap pelelangan dan masalah itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib ya, jadi mungkin di tangan KPK. Jadi saya juga harus hati-hati ke depannya untuk serah terimanya kepada kami, belum. Dan mudah-mudahan itu sebelum diserah terimakan kepada kami, kami akan koordinasi agar shelter tsunami itu bisa kita manfaatkan. Pembangunan shelter diambil dari dana PBN 2014. Sayang 3 okto mengkorupsi proyek ini. Mereka adalah Takwin Ali Muhtar, Direktur PT Tidara Sejahtera, PR Sojoko Pranolo, Manajer PT Tidara Sejahtera, dan Ahmad Gunawan, Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum. Karena ulang mereka, negara merugi 16 miliar rupiah. Yang diputar melaporkan untuk NET.